Bapak Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau memasuki tempat acara hadiri di pohon berdiri. Hadirin di persilangan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa guna menuai padi tiba masa bertumbuh lalang? Apa guna membabur duri jika bakti tiada dikenal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara penyerahan bantuan sosial pendidikan untuk jenjang D3 dan S1. Biasiswa Bakti Negeri, Didik Misi, Tamatan SLTA bagi mahasiswa Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dari pemerintah Provinsi Riau. Hari Selasa 6 Februari 2018 bertempat di lantai 4 Gedung Rektoran Universitas Riau. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahsiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Syafsar M.E. Sahabadi Bapak? Yang terhormat Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Rudi Anto. Yang terhormat Struktural Pemprov Riau yang hadir di hari ini, yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Universitas Riau yang hadir di hari ini, wakil dekan 3 FKP Universitas Riau, Bapak Mahdud. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Riau dan mahasiswa, mahasiswi penerima bantuan sosial pendidikan dan juga penerima biasiswa. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik mahasiswa, mahasiswi yang kami banggakan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rijah. Kepadanya, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kami ya Allah, kami tak ingin ya Allah di akhir hayat kami, kami rajin baca Quran, kami rajin ke masjid ya Allah, tapi di akhir hayat kami kami mati dalam keadaan Fusul Khawatimah, kami ingin mati dalam keadaan Fusul Khawatimah ya Allah, ya Allah, ya Alhamdulillah berilah tunjuk kepada pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, mobil khusus mahasiswa-mahasiswa Provinsi Riau jadikanlah kami ya Allah mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda Provinsi Riau ini sebagai pemuda-pemuda yang pernah engkau jelaskan dalam Al-Quran, ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Rahim hari ini kami mengadakan acara ya Allah, maka berkahi acara kami ya Allah, berkahi acara kami lancarkan semua agen dan agen yang akan berjalan nantinya ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Rahim bersyukur kami kepada kau ya Allah lebih-lebih, segara syukur kami ya Allah karena hari ini kami mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda pilihan yang kau beri hikmat ya Allah, maka jangan jadikan kami penusta-penusta hikmat ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya Malikul Mulki ya Allah, buatkan pundak pimpinan-pimpinan kami buatkan langkah dan tubuhkan tubuhkan langkah pimpinan-pimpinan kami ya Allah, kami rindu pemimpin kami yang berkata, hak itu hak dan yang batir itu batir ya Allah ya Allah, ya Rahman, ya Malikul Mulki kau yang menerajai semua yang ada di dunia ini ya Allah maka ya Allah, hadirkan ya Allah pimpinan kami yang suri pimpinan kami yang berkata benar itu benar dan yang berkata batir itu batir ya Allah, ya Rahman, ya Rahim jawabkan kami dari pimpinan yang berkhianat ya Allah Kami rindu pimpinan kami yang amanah Ya Allah Jauhkan kami dari pimpinan kami yang hianat Kami rindu pimpinan kami yang amanah Jika ada pimpinan kami yang hianat Ya Allah, maka cabut ganti Dengan pimpinan kami yang baru Ya Allah, yang lebih amanah Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim Kami berserah diri kepada engkau Ya Allah, jika ada pimpinan kami hari ini Yang menjadari perbuatannya Menjadari kejalinannya kepada rakyat-rakyatnya Ya Allah, maka Terima taubatnya Ya Allah, tapi tidak Jika tidak, kami mengharap Ya Allah Ganti dengan pimpinan kami yang baru Ya Allah, yang lebih amanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin, amin Ya Rabbal Alamin Baik Bapak Ibu yang kami hormati Dan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia Selanjutnya, kata sambutan oleh Bapak Rektor Universitas Riau Yang dalam waktu ini Diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Alumi Kepada Bapak Dr. Syakstan M.E Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Yang kami hormati Bapak Rektor Bidang Kemahasiswa 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 400 orang Tamatan Serda Bagi Masiswa Bapak Rektor Bidang Kemahasiswa Bapak Rektor Bidang Kemahasiswa Bidang Kemahasiswa 90 orang Di negeri 240 orang Bancos Kegiatan Biasiswa Bidang Kemahasiswa Bidang Kemahasiswa Bidang Kemahasiswa 2015 Jadi Jadi total BATSOS baru 214, sedangkan beasiswa yang lain itu sudah dengan total sumbernya lebih kurang 18.884. Jadi kita sudah dibantu pada kan Prof. Ibu dalam bidang BATSOS dan BASIS 1.884. Ini sangat membanggakan dan Prof. kita sudah sangat berhubungi terhadap pendidikan yaitu universitas ini. Saya dengar bukan saja universitas ini, tapi beberapa universitas lain. Angkuni, kubil, ya iya 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 juga dan kemudian penduduknya pemerintah. Memang beberapa hal misalnya keterlambatan pembayaran BATSOS, memang diusahakan Pak Gua Nur yang dalam bagi Pak Andi di dalam APDDV tahun ini, ya itu seperti itu. Jika kami laporkan kepada Pak Gadis, Pak Bumi Omadili, pemerintah beasiswa ini memberikan motivasi kepada mahasiswa mahasiswa kita di ajang nasional Pak Gadis. Ini kita pernah juara MTQ, yang belum pernah kita juara MTQ di tiga nasional, kita mendapat beberapa medali, ada tiga atau empat medali. Anda berdaripas, 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 berdaripas. Pada saudara-saudara, saya berharap Anda membuat investasi karena pemerintah daerah sudah membantu Anda untuk beasiswa. Jadi Anda tidak perlu memikirkan di mana-mana sebuah kuliah, di mana-mana ini dan lain-lain. Jadi, perversasi. Jadi antara kita menerima BIDI NISRI, BIDI BATI Negeri dan macam-macam itu perversasi. Jadi saya katakan MTQ ini, kita medali emas itu belum pernah. Lalu tahun ini, tahun lalu ya, kita dapat medali emas itu dalam beberapa udali perang. Menerimanya itu mahasiswa, salah satu itu mahasiswa menerima BIDI NISRI yang diberikan dan profit rumah. Jadi itu cukup membantu mahasiswa kita dalam organisasi ini. Pertanyaan separasi lain juga mudah-mudahan kita hari ini sudah berdampokan. Jadi sekali lagi, kami bersama Uda Presio mencapai terima kasih sebuah besarnya atas pendulian Pemprov. Uda Presio yang dipimpin oleh Pak Adi ini. Uda Presio yang diberikan di Riau ini. Mungkin Pak Rukma yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi Pak Riktos tidak bisa hati, kami minta dengan segala hormat Pak Adi, saya menghidupi Pak Gua Nur untuk menyerahkan saya semoga di senantir, Biasiswa Bakti Medi, Biasiswa BIDI NISRI termasuk Bansos, Biasiswa terhadap anak asal-anak. Sekiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemasiswaan dan Aluki. Ucapan terima kasih, ucapan pesan dan juga arahan untuk mahasiswa mahasiswa untuk kebaikan kita semua. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati mahasiswa mahasiswa yang berbahagia, penyerahan simbolis sekaligus sambutan oleh Gubernur Iyamo yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kami persilahkan kepada Bapak Rudianto S.H.M.M. untuk maju ke depan, dan kami persilahkan untuk penyerahan simbolis kepada adik-adik bantuan yang sudah menerima bantuan sosial pendidikan di jenjang D3, S1, kemudian penerima Bihasiswa Bakti Negeri Bidik Misi dan Tamatan S.H.M.M. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Ya, didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Komahasiswa dan Alumi, dan juga Wakil Dekat 3 FKIP Universitas Riau. Baik, dari sebelah tangan, ya kami persilahkan kepada Bapak Rudianto, Bapak Sasam dan juga Bapak Mahdur. Ya, penyerahan secara simbolis bantuan sosial pendidikan untuk jenjang D3. Baik, selanjutnya bantuan sosial pendidikan untuk jenjang S1. Ya, dengan nominal Rp3.500.000.000. Baik, selanjutnya untuk penerima Bihasiswa Bidik Misi. Ya, dengan nominal Rp14.500.000. Selanjutnya penerima Bihasiswa Bakti Negeri dengan nominal Rp14.000.000. Dan yang terakhir, penerima Bihasiswa tamatan S.A.T.A. dengan nominal Rp5.500.000.000. Ya, kami persilahkan kepada Bapak-Bapak Dinas Pendidikan, Bapak Sasam dan juga Bapak Mahdur. Untuk di tengah-tengah, kita foto bersama. Baik, senyumnya. Ini kan sudah penerima bantuan ya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan ya Pak Dina. Ya, kepada kita semua, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Riau, yang sebenarnya hari ini beliau ingin memang menghadiri dan mengasihkan langsung kepada adik-adik semua untuk bantuan sosial pendidikan ini maupun daripada Biasiswa yang ada untuk hari ini. Namun, beliau memang harus tadi malam beliau dari meranti sore sampai jam 6 langsung beliau harus berangkat ke Jakarta karena hari ini dipanggil ke istana untuk masalah jika takutlah. Jadi, itu tidak boleh diwakilkan. Gubernur yang harus hadir. Nah, untuk itu, Gubernur menyampaikan kepada saya mohon menyampaikan permohonan maafnya. Padahal beliau ingin kali menyampaikan hal ini kepada adik-adik semua karena kemarin sebelumnya memang diumri, diagurat itu beliau langsung yang memang menghasilkannya. Dan ini, sama Pak Wakil Rektor pun sebenarnya beliau sudah meset tanggalnya sebenarnya untuk adik-adik seperti ini. Itulah dia. Ada hal yang memang tidak bisa. Bita Dalmatian memang, kalau panggilan sudah memang ke istana, bisa langsung ke itu, tidak dapat diwakilkan. Bukan pastinya memang memberikannya kepada saya untuk hari ini. Tapi, saya yakinkan kepada adik-adik semua, meskipun saya datang hari ini, bantuannya tetap diberikan kenang aja. Yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Rektor 3, Bapak Rektor 3, Universitas Teriaw, yang saya hormati, Wakil Dekan 3, ini Eftif, Pak Madun, yang saya hormati, Kepala Tidur Pesta atau yang mewakili, yang mewakili yang ada daripada hari ini, yang saya hormati, sederhana, para sivitas anekademika, Universitas Teriaw, 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 Karyati, atau mahasiswa, serta yang hadir, untuk undangannya berbahagia pada hari ini. Puji syukur, kehadir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah, karena berkat rahmat dan karuniannya, pada saat yang berbahagia ini, kita dapat hadir dan berkumpul bersama-sama dalam acara, dalam acara penyerahan, bantuan daya pendidikan bagi mahasiswa, mahasiswi kurang mampu di Provinsi Teriaw. Selamat dan salam kepada Nabi Besar, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan, Allahumma Sariya Allah Muhammad, wa'ala Ali Muhammad. Handirin yang saya hormati, saya cuma ingin menjelaskan kepada, pada adik-adik semua, sebenarnya, ini kalau saya lihat dari judulnya, sebenarnya memang ada beberapa perbedaan sebenarnya. Jadi, tadi ada yang menerima beasiswa, bagi negeri, pendidiksi, dan tamatan CSA, dan bantuan sosial pendidikan. Hari ini, misalnya, bantuan sosial pendidikan ini, ini sebenarnya adalah dikelola, kalau di Provinsi Teriaw, itu di Piro Kestra. Dan ini, simpatnya tidak mengikat, tapi dalam artian, setiap tahun dibuka kepada persyaratan sosial pendidikan, yang tidak mampu dengan persyaratan tentu, nanti diberikan kepada, Universitas yang untuk mengelolahnya, dengan sangat-sangat tertentu, bagi mahasiswa, yang salah tadi dapat bantuan pendidikan. Kalau beasiswa, kalau beasiswa, bagi negeri, Binti Misi itu, itu berada di tempat sayang, di Dinas Pendidikan Pendidikan, dan itu juga dengan sara-sara tertentu, nanti juga ada perjanjian kerjasama, antara kami, Dinas Pendidikan Pendidikan Pendidikan, yang mewakili daripada perintah, Polis Yiriau, dengan sara-sara tertentu juga, mereka diberikan mereka itu, dan itu dilakukan secara periodik, sampai misalnya, empat tautan, sampai mahasiswa itu itu tangan. Beda, yang mau pakai seperti itu. Jadi, itu perlu saya jelaskan kepada adik-adik semua, Jadi, sebenarnya apa? Banyak, banyak sebenarnya, kesempatan kepada adik-adik semua untuk meraih, untuk meraih, sebenarnya, buat Tuan Pendidikan ini, baik melalui beasiswa, biadik-adik siswa, yang ada di pendidikan, yang ada di dindas pendidikan misterial maksudkan ini, wakti negeri maupun yang ada dari kawasan senar serta bantuan sosial semuanya dengan persyaratan yang berbeda-beda jadi yang sudah dapat di bidivisi tentu tidak akan dapat di bantuan sosial pendidikan nah ini nanti misalnya ada yang bisa cari informasinya di mana mereka seperti itu untuk tahun ini sebenarnya pemerintah polisi misterial kita sudah dari tahun tahun 2015 sebenarnya sudah menjalin kerjasama dalam universitas Riau tapi kalau perlu kita ada ketahui juga sebenarnya bahwa bukan universitas Riau eh, universitas Riau saja yang mendapat pada bantuan pendidikan ini juga bantuan pendidikan ini bantuan sosial pendidikan tapi seluruh, hampir seluruh universitas yang ada di Riau ini semuanya diberikan kepada diberikan bantuan yang sama kepada mahasiswanya itu semua itu nah kalau yang itu tangannya kurang kuat harusnya kurang kuat lagi itu itu tandanya Pak Gubernur melalui pemimpin kapal istri real Pak Gubernur memiliki komitmen yang kuat sebenarnya komitmen yang kuat sebenarnya beliau bahwa beliau berkomitmen untuk memajukan pendidikan di peristri real ini benar mohon maaf deh untuk kita mensosialasikan atau mengunggulkan yang namanya kegiatan seperti ini pun kita harus melewati selesai-selesai tetap juga dalam artian bersama-sama dengan anggota Dewan sebenarnya kita harus memberikan argumen yang kuat bahwa ini bisa masuk ke dalam satu anggaran dan ini akhirnya bisa diserahkan lalu bisa diserahkan kepada adik-adik semua namun dengan komitmen yang kuat bahwa ini benar bahwa ini diberikan kepada mahasiswa kita mahasiswi kita seluruh yang ada di universitas di Riau ini itu agar semuanya dapat menyelesaikan pendidikannya anak-anak kita ini semua yang lagi menikuti pendidikan di Riau ini dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik akhirnya adik-adik semua nanti dapat mencapai semua apa yang adik-adik cintakan seperti pandemi sesuai setelah itu tentulah harapan kami dari pemerintah provinsi Riau mengharapkan apa yang adik-adik sudah capai itu dapat juga adik-adik tularkan atau adik berbakti lagi kepada provinsi Riau ini sendiri dalam langkah untuk perkembangan dan kemajuan provinsi Riau ini dapat juga yang saya sampaikan pada tahun 2015 untuk dengan universitas Riau ini kita memberikan tesiswa bagi tamatan SLTA itu 2015 ada 362 orang untuk bidimiksi ada 83 orang 2015 2016 untuk tamatan SLTA bagi mahasiswa FIP undri itu 500 orang bidimiksinya 73 orang bagi negerinya 88 orang selama 2 tahun selama 2 tahun bantuan sosial pendidikan ini 2015 2016 itu tidak ada itu tadi karena masih ada pendempatan waktu itu saya masih ada pendempatan sebenarnya yang mendapatkan bantuan sosial pendidikan ini siapa mau menurutkan ini apa bedanya nanti diantara ini sama yang dapat berpiasiswa ini tadi nah dengan argumannya yang kuat tadi 2017 akhirnya ini kembali adil kepada mahasiswa kita dan mahasiswi kita dan akhirnya ini dapat direalisasikan sehari ini semuanya termasuk di berapa nanti universitas yang ada di Riau ini itu tanda buktinya bahwa komitmen ini tetap kabis dan dinas dari provinsi Riau untuk pendidikan ini berkomitmen terus untuk menyerahkan menjadi lebih maju lagi 2017 tamatan beasiswa bagi tamatan SDRK bagi mahasiswa FKPU ini ada 400 bidifiksinya ada 74 bakti sosialnya bakti negerinya ada 90 dan bantuan sosial pendidikannya tahun ini ada 214 orang total dana beasiswa dari provinsi Riau yang telah disalurkan ke UNRI ini ada sekitar 8,8 miliar itu hanya untuk UNRI nah kemarin ada di UNRI ada di Ardolab nanti ada di UIR nanti ada di mungkin di universitas lain di Lancang Kuning lagi menggunakan ini nah itu semuanya tetap dibantu tetap tapi dengan kekerjaan yang sama yang sama yang diberikan kepada universitas untuk menjalankan untuk menseleksinya untuk kami ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pesan Riau pada hari ini Beda juga mengharapkan pergunakan bantuan pendidikan ini tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan mahasiswa dan mahasiswi sekalian mari kita bangun daerah yang kita cinta ini dengan cara melahirkan konsep dan pemikiran yang baru dengan demikian misalnya Perbisiriau dapat menjadi salah satu barometer pendidikan bagi daerah lain di Indonesia Pemerintah Perbisiriau sangat menaruh harapan kepada Universitas Riau untuk membantu membentuk generasi Riau menjadi sumber daya manusia yang profesional dan memprestasi mari kita jadikan peguruan tinggi di Perbisiriau sebagai serana pendidikan yang mampu membangun budaya ilmiah yang dapat menjadi referensi penyelesaian bagi persoalan bangsa dan pendengar hadirnya saya hormati demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berlagia ini untuk dapat menjadi perhatian bagi kita bersama apa tanda Melayu berada menuntut ilmu hatinya bulat apa tanda Melayu berada mencari ilmu jauh dan dekat semoga Allah subhanallah kala senantiasa memberikan perlindungan dan meridui usaha kita bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Rudianto mudah-mudahan arahan dan juga pesan ini menjadi keuntungan dan kebaikan untuk kita semua tebang pokok merata-rata pokok ditebang pokok alpukan Bapak Rudianto yang berkacau mata sungguhlah gagah dan terus semangat terima kasih untuk pemerintah Provinsi Riau burung berkicau-kicau bunyi kicauan besar terdengar suaranya terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Riau semoga bantuan sosial dan beasiswa tahun depan bertambah nomin langsung bersuara baik Bapak Ibu yang kami hormati dan juga mahasiswa mahasiswi yang berbahagia selanjutnya kita foto bersama kami jemput kembali Bapak Rudianto untuk maju ke depan dan juga Bapak WR3 Bapak Dr. Syafsan M.E kemudian Bapak Wakil Degang 3FG Bapak Mahdun dan juga penyapan struktural dari pemerintah Provinsi Riau yang juga sudah hadir di hari ini kami jemput juga untuk foto bersama baik staf ahli wakti rektor bidang kemaasiswa dan alami juga sudah hadir silahkan Pak juga maju ke depan iya Ibu silahkan baik jempolnya boleh Bapak Ibu baik kami persilahkan disusul oleh mahasiswa-mahasiswi penerima bantuan sosial pendidikan dan juga penerima beasiswa silahkan wajib ke depan kita foto bersama gak muat ya beberapa saja ya silahkan adik-adik yang ada di sebelah kanan ya semuanya ya di depan baik kami persilahkan Bapak Kepala Dinas Bapak WL3 Bapak WD3 mungkin bisa naik ke atas dan juga penjaga struktural dari Pemperafrio kita ke atas ya jadi yang kita membelakangi adik-adik ya itu silahkan ke sini itu taruh di tengah taruh di tengah di tengah di tengah di tengah di tengah bantumannya iya Pak Cuma 3 mana lagi teman-teman yang ada di depan ini mewakili ya baik ya baik kita persilahkan senyumnya ya senyum bahagia apalagi harapannya mudah-mudahan teman depan bertambah dominannya eh saya cakap macam gini jangan lupa ya untuk saya ya ya baik jempolnya jempol-jempol baik terima kasih kemampuan kemampuan masuk lagi ya di kantor dan kemampuan di klang kerja Terima kasih.